adalah radikal dan radikalisme. Nah, kasus Pak Din itu menurut saya, disadari atau tidak oleh banyak yang merancang itu ataupun Pak Din sebagai korban adalah seakan-akan radikal lebih berbahaya daripada gagasan atau pandangan kritis. Terima kasih telah menonton Bang Hendradit yang terkenal dan pakar Gio Kewisik Gio Strategi. Tentunya pagi ini saya melihat statusnya di Facebook mengomentari tentang tuduhan radikal kepada Pak Din. Analisa Pak, Bang Hendradit ini berbeda dengan para yang lain kalau menurut saya. Ini sangat luar. Ini gimana Bang Hendradit melihat tuduhan radikal terhadap Pak Din? Ya, ini sebetulnya kejadian ini kan memang kalau tidak salah baru pada tingkat pelaporan sebetulnya. Tapi kan mewacanakan hal yang mengkhawatirkan. Jadi pertama, yang kemudian terbersih bukan pada kasus pelaporan itu sendiri. Tapi kayak ada kekacauan dalam wacana tentang pikiran atau pandangan kritis. Yang secara dibawah sadar itu dicampur-bawurkan dengan radikalisme. Itu satu. Kedua, pikiran dan pandangan kritis dicampur-bawurkan dengan oposisi. Jadi seakan-akan kalau oposisi itu radikal dan kritis. Padahal itu nanti jadi pertanyaan besar itu. Apa benar oposisi itu radikal dan kritis. Terus yang kedua, yang di awal tadi, kritis dikaitkan dengan apa itu namanya, radikal. Nah, kalau menurut saya, pandangan kritis, pikiran kritis itu biasanya memuara pada dua hal, Mas Haji. Pertama, menganalisa, membedah apa yang ada di balik tabir. Dari kenyataan yang terlihat. Yang kedua, menyingkap kenyataan yang sesungguhnya. Karena dia menyingkap tabir, menyingkap adanya struktur yang menyamarkan kenyataan yang sesungguhnya terjadi di permukaan, itu tiba-tiba bisa dibuka, sehingga ini loh kenyataan yang sesungguhnya. Nah, itu pertama. Itu kalau Peter Berger, saya ingat bukunya dulu, Piramida Kurban Manusia itu, kalau itu menasuk analisis kritis namanya. Jadi, analisis realistis. Nah, itu aspek pertama dari pandangan atau pandangan kritis. Nah, yang kedua, ini sudah pada level yang lebih menggugah pergerakan. Jadi, dari kenyataan yang dibuka itu, melahirkan atau mengilhami adanya pandangan atau ide-ide baru. Yang kemudian menjadi kekuatan gagasan untuk menawarkan alternatif dari yang sekarang ini yang dianggap sudah lapuk, atau yang sudah bangkrut. Nah, saya lihat, yang menjadi kekhawatiran oligarki, yang sekarang ini membelah antara rakyat dengan oligarki, sehingga demokrasi menjadi semu, itu yang sebetulnya, kalau mau jujur, itu yang menjadi hasrat terpendam dari banyak alam masyarakat. Dimana demarkasi antara oligarki dan rakyat itu disingkirkan, sehingga rakyat bisa langsung menyarakan aspirasinya melalui berbagai sarana. Bisa jaringan terorganisir, bisa organisasi, bisa komunitas. Nah, itu yang mengkhawatirkan, dikritis dua hal tadi, sehingga yang didengung-dengungkan adalah radikal dan radikalisme. Nah, kasus Pak Din, itu menurut saya, disadari atau tidak, oleh banyak yang merancang itu, ataupun Pak Din sebagai korban adalah, seakan-akan radikal lebih berbahaya daripada gagasan atau pandangan kritis itu. Yang kaitan ke radikalisme. Nah, yang kedua, dicampur-baurkan kritis dan pandangan kritis ini dengan oposisi. Baik yang di parlemen, maupun yang ekstra parlemen. Padahal kalau saya lihat, walaupun dia katanya oposisi, baik yang radikal, apa yang namanya, di dalam parlemen, artinya yang partai-partai, ya sekarang misalnya kayak demokrat sama PKS, yang di luar mainstream, yang koalisi pemerintahan. Apa benar? Dia juga kritis. Dalam pengertian dua kriteria tadi, analisa menyingkap realitas, dan menawarkan alternatif, ide alternatif untuk mengubah keadaan yang tidak beres sekarang ini. Saya nggak melihat itu di parlemen. Terus, yang ekstra parlemen terpun banyak, yang kalau saya teliti, walaupun di sikap dasarnya adalah berseberangan dengan pemerintah, dia tidak menawarkan hal-hal baru. Itu yang saya kira otokritik penting di kalangan ini juga, yang tidak menawarkan hal baru, dan tidak menyingkap, apa sih akar penyebab krisis yang sesungguhnya, akar ketidakadilan, tidak ada satu diagnosis yang tepat, jika resepnya pun seringkali itu-itu lagi, yang tidak menimbulkan hal baru. Nah, ini yang saya kira dua hal ini, kalau yang tadi kita mempertanyakan itu kepada kekuasaan sendiri yang jangan-jangan dia kata takut dengan wacana kritis yang bisa mengarah ke dua hal yang saya sebut tadi. Kedua, dia ingin tidak ingin ada oposisi yang sesungguhnya, baik di parlemen ataupun yang di luar parlemen, yang mengarah ke dua kriteria-kritik tadi. Nah, itu radikalisme yang kemudian didengung-dengungkan. Nah, Pak Din ini, dia jadikan contoh, paling-paling ini menurut harapan yang di oligarki, mengkaitkan kepada, karena kan Pak Din itu radikal bahaya, jadi radikalnya itu sendiri lebih bahaya. Nah, sebenarnya radikal itu apa, Pak Saji? Kalau saya sederhana saja, radikal itu adalah tahapan lebih lanjut ketika kita meyakini ideologi apapun, Islam, bisa Sosialisme, bisa Komunisme, bisa Liberal, bisa bahkan Nasionalis, ketika dia meruncing, dia akan otomatis ekstrim, dan mau benar sendiri, dan pandangannya itu benar sendiri, dan memaksakan, itu otomatis dia akan menjadi radikal dalam pengertian peruncingan ideologis. Tapi, nggak boleh itu jadi alasan untuk membunuh itu, karena persoalannya ketika membunuh radikalisme, yang hanya ujung, bukan pangkal, kita sama saja nyuruh orang, nggak punya ideologi. Itu kan yang justru lebih berbahaya. Jadi bukan persoalan deradikalisasi, jangan-jangan deideologisasi. Sementara, kita lagi butuh itu. Bukan dalam arti ideologi aliran, tapi, ini harus, kalau kritis, itu harus punya ide yang strategis. Kalau di negara barat yang maju, oposisi itu the real oposisi. Kita boleh setuju nggak dengan persoalan antara tori, konservatif Inggris, dengan buruh Inggris. Tapi realitanya ketika mereka bertarung, di parlemen, di pemilu, di pemilihan Perdana Menteri, segala, itu ideologis bagaimanapun juga terlepas, buat saya nggak substansial, karena tetap arus besarnya adalah mendukung free market, pasar bebas, persaingan bebas, anti, apa namanya, negara sebagai pelindung rakyat. Tapi, paling nggak mereka dalam hal strategi. Itu prinsipi pertarungannya itu. Jadi, oposisi itu ya, bukan karena pengen jadi penguasa. Kalau sekarang kan, karena tidak ada base, gagasan yang mendasar di dua, tadi dalam kritik, itu tadi, analisa realita, menyingkap realita, dan menawarkan alternatif sebagai kontras skema, maka yang terjadi kemudian adalah oposisi itu hanya sekedar ingin menyerupai penguasa, cuman belum bisa. Sementara, atau dia dikeluarkan dari oligarki, padahal pengen diajak masuk lagi ke dalam oligarki. Nah, itu yang saya kira latar belakang kenapa saya menulis soal ini terkait Bang Din yang katanya dilaporkan itu ya. Oke Bang, jadi tadi Abang bilang bahwa oposisi di Indonesia belum memiliki basic strategi yang kuat ya, ideologi dan sebagainya itu. Dan menentang oligarki, menentang, ingin menghapuskan oligarki, itu nggak cukup kuat Bang sebagai semacam ideologi bagi oposisi. Karena mungkin yang Abang maksud adalah oposisi yang di dalam parlement. Kalau yang di ekstra parlementar, saya pikir, mereka justru nggak, contoh ya, kelompok 212, mereka nggak mau masuk ke dalam oligarki juga pastinya. Nah, itu dia. Persoalannya adalah kalau ini sebetulnya di kalangan yang seperti yang Mas Aji gambarkan tadi, itu benar. Baik yang ada di kanan maupun yang di kiri sebetulnya. Kebetulan yang 212 kan hanya satu contoh. Tapi persoalannya adalah belum disadari bahwa momentum populisme yang berkembang di Eropa dan Amerika sekarang itu terlepas kemenangan Trump atau di beberapa, di Eropa Barat yang populisme itu kan bukan ideologi, tapi strategi, pewacanaan untuk menyadarkan bahwa ada garis pemisah antara rakyat dan oligarki, sehingga demokrasi itu cuma slogan saja. Nah, ini ada di kanan, tapi juga ada di kiri, tergantung landscape geopolitiknya. Kayak di Amerika Latin, itu rata-rata populisme itu kiri. Karena dari Hugo Chavez, Hugo Bolivia, Ivo Morales, ada yang dari Brazil, dari Chile, itu kan memang spektrumnya kiri-tengah, tapi kritis, dan mereka sudah melihat, ini sudah lapuk, sistem neoliberal-based demokrasi. Jadi demokrasi yang bertumpu pada neoliberalisme itu sudah tidak efektif, yang dibangun tahun 80-an dengan merucuk pada gagasannya siapa? Anthony Giddens ya, kalau tidak salah, third way, jalan ketiga. Jadi sebetulnya itu semacam kapitalisme yang disamarkan melalui, ya contohnya kayak Partai Buru Tony Blair kan akhirnya mengacu pada itu. Jadi dengan alasan revisi terhadap tantangan baru, sehingga sosialisme, demokrasinya, buruh itu akhirnya menjadi versi neoliberal. Nah itu yang akhirnya tidak ada beda dengan konservatifnya siapa namanya, Margaret Thatcher. Itu belakangan tahun 80-an memang efektif. Apalagi Reagan juga menerapkan itu dan sebagainya. Tapi kan pada perkembangannya, masuk ke dekade pertengahan 90-an sampai sekarang, ada kritik yang menyadari wah ini sudah lapuk ini. Ternyata kemudian dengan adanya korporasi sebagai bukan hanya di belakang layar, tapi dia menegara ke dalam tubuh eksekutif maupun parlemen, pembuatan undang-undang, pembuatan peraturan-peraturan, regulasi di pemerintahan, di presiden juga banyak yang dipasang korporasi agent-agentnya yang bergerak di bidang politik, di hukum, dan sebagainya. Itu otomatis kemudian bernyadari pandangan guidance itu blunder sebetulnya. Karena tidak memperhitungkan korporasi kemudian bukan lagi sekedar pressure group atau kepentingan atau kelompok kepentingan, tapi sudah menegara. Nah ini sayangnya di Indonesia dalam konteks ini momen populisme kanan-kiri itu sekajar dihindari untuk duduk satu meja untuk menciptakan blueprint di kontra skema. padahal dua-duanya bersepakat dalam secara silent bahwa sistem neoliberalis demokrasi ini sudah tidak tepat dengan merujuk kepada UUD 45 empat kali amendement itu. Nah tapi karena ya itu tadi yang kanan diisukan wahabi fundamentalisme islam dan radikalisme yang satu lagi dianggap bahaya laten komunis dan PKI. Padahal yang ditakutkan ini adalah kalau yang kanan itu yang bukan FPI-nya. Misalnya ini alumni Salman Bandung. Ini peristiwa pandin ini yang lebih krusil bukan persoalan radikal apa. ini adalah satu pressure group yang nyata kalau dalam momentum populisme kanan yang justru ini yang harus diajak duduk dalam satu meja dengan elemen-elemen nasionalisme kerakyatan dan sosialisme ala Indonesia termasuk yang di barisan nasionalis misalnya kayak di barisan Burah Mawati yang justru harus duduk satu meja. Karena mereka sebetulnya bersepakat bahwa demokrasi sekarang ini nggak bisa di apa itu namanya diaktualisasi mewakili suara rakyat. Jadi harusnya jadi memang ini sebenarnya serangan kepada tadi Abang itu soal Salman menarik nih Bang. Kaitannya gimana tuh Bang lebih tepatnya tuh Bang serangan terhadap Salman gimana sih? Jadi FPI itu pada akhirnya kalau saya sering tulis itu kan perkayasa umpamaan kayak orang-orangan sawah di apa namanya untuk ini ya seakan-akan itu orang beneran gitu kan. tapi yang itu jadi tameng aja. Tapi yang di belakang itu Salman Bandung lalu musola alumni musola UI yang dulu Usro kan banyak juga sekarang bergerak di profesi di IT di segala macem itu yang justru harusnya itu kan karena ini tadi mereka silently sadar atau tidak sadar melihat ini nggak tepat ini sistemnya sekarang. Bahwa dia punya rujukan ini karena mereka dibina dengan kandorisasi dan sebagainya tapi itu bukan harus ditakuti justru harus diajak berunding nah sementara yang dari kiri-kiri ini kan sekalakan PKI yang di munculkan sebagai orang-orangan sawah ini padahal yang ditakutkan di belakang itu adalah satu gagasan yang ingin menghidupkan nasionalisme populisme dan apa itu namanya sosialisme ala Indonesia yang pasti religius dan persoalan-persoalan sosialisme keadilan itu menyatu tidak bertentangan tapi yang ini dengan isu kanan fundamentalisme wahabi dan segala macam sementara sisi lain bahaya latihan komunis jadi momentum populisme itu dihadang melalui wacana-wacana salah satunya ini membaurkan radikalisme dan kritik menaruk yang diserang yang dari sebelah kan yang dari kanan dengan hidup radikalisme tapi kalau sosialisme kanan udah nyerang duluan karena di kanan kan juga sering belakangan terakhir itu PKI baru dan sebagainya mungkin seperti itu bang ya iya jadi kedua-duanya harus menghindari wacana-wacana atau isu-isu yang sebetulnya hilir jadi misalnya harusnya kan dari kalangan Salman itu juga harus melihat oke di kalangan kiri tengah nasionalisme pikirannya gimana misalnya yang ingin mengaktualisasikan ajaran Bung Karno kan banyak titik temunya disitu soal keadilan soal sosialisme yang betul-betul khas Indonesia bahwa Salman dididik secara pandangan misalnya pemikiran-pemikiran Islam yang sebetulnya ingin merekonstruksi perubahan ya itu kan harus diilhami dalam semangat dialog tadi oke ini menarik semangat dialog ini gimana jadi cara kita membangun dialog antara kiri dan kanan ini supaya bisa sama-sama oligarki jadi sama-sama harus memasuki wacana dari masing-masing yang untuk sementara ini yang dianggap berhadapan itu karena dari dialog itu akan ada temuan biasanya temuan yang misalnya entah kekecewaannya kegusarannya atau pikiran-pikiran kritis untuk mengubah keadaan dari kedua belah pihak kan bisa oh kita sebetulnya ketemu di sini misalnya gitu kan aspek-aspek yang kira-kira berbeda dan sensitif ya jangan dikembangkan gitu tapi kalau ini bisa jadi action plan menyosun satu yang bisa dijabarkan ke jaringan terorganisir dalam komunitas itu otomatis akan terbangun organisasi nanti yang entah apa bentuknya yang mengawal pandangan-pandangan yang sudah diolah di jaringan terorganisir maupun komunitas ini itu yang justru sekarang ini duduk satu meja saja belum ya akhirnya prasangka yang muncul prakonsepsi jadi dialog itu jadi namanya dialog tapi dari awal sudah prakonsepsi nah itu harus dihilangkan dulu ini menarik Bang kalau saya sendiri punya tesis bahwa isu korupsi KKN ya mega korupsi dan sebagainya sebenarnya kan itu yang paling netral semua kanan-kiri pasti setuju lah untuk memerangi korupsi bisakah topik-topik korupsi itu menyatukan dua kanan dan kiri ini Bang? sangat bisa dengan catatan dua-duanya dalam dialog nanti menyepakati tiga poin paling enggak ya bahwa korupsi dalam arti gratifikasi atau suap ya itu hanya salah satu aspek kecil yang menggambarkan hal yang lebih krusial dimana sistem politiknya itu sendiri yang justru koruptif karena itu tadi melayani neoliberal base demokrasi tadi mengharuskan adanya sistem politik yang koruptif di semua tingkatan baik eksekutif legislatif maupun pusat daerah yang kemudian mindset para pejabat politik atau petugas partai itu yang terlibat itu harus ditanamkan pandangan kalau mereka itu harus menyerahkan hak guna kekuasaannya itu atau kewenangannya waktu dia melekat pejabatan itu hal yang wajar kepada pihak yang berduit kaum plutokrasi namanya dalam hal ini korporasi yang di agent di belakangnya ini otomatis rekrutmen politiknya pun akan munculkan orang-orang yang harus sesuai dengan kriteria itu jadi tidak mungkin akan muncul ide yang saya gambarkan tadi kritis tadi event yang di oposisi tidak ada karena settingannya begitu nah yang kedua produk hukum dan perundang-undangan dari atas sampai bawah juga tidak pro rakyat tapi pro kepentingan korporasi asing atau konglomerasi lokal nah yang ketiga tarifan lokal yang bagian dari budaya nasional atau nusantara ini tidak menuntun menghadapi ancaman modernisasi maupun globalisasi yang di belakangnya adalah kolonialisme dan imperialisme gaya baru kalau sepakat di aspek itu bicara korupsi jalan untuk menyusun jadi saran abang menikapi tuduhan ya pelaporan padin radikal ini gimana nih bang untuk oposisi maupun masyarakat Indonesia pada umumnya tentu kita berharap yang terbaik untuk negeri ini tidak terkecanderlah tidak terpolarisasi terus jadi harusnya isu-isu seperti ini juga dianggapi dikomentari dengan baik gimana bang saran abang saran saya adalah di berbagai elemen masyarakat yang merasa ikut terugikan dengan dimunculkannya Pak Den itu jangan mengarahkannya kepada pengkuasaan justru ke Pak Den sendiri dengan dasar itu tadi apakah benar seperti yang menjadi pertanyaan saya tadi bukan persoalan radikal atau enggak itu sampingkan dulu justru pertanyaan besarnya Pak Den ini kan sekarang bagian dari katanya oposisi yang kebetulan di luar artinya ekstra parlemental punya enggak acuan kritis pada dua hal tadi menyingkap realita melalui analisa kritis analisis menyingkap realitas dan mengacukan alternatif dalam arti yang bukan tambal sulam betul-betul dengan dasar ini sistem masih ini enggak kalau tidak akan dicurigai atau dipandang sekedar untuk tiktok atau sekedar untuk bargaining position sebagainya itu akan jadi artinya ini momentum buat elemen masyarakat justru bukan hanya kepada Pak Den tapi yang semacam Pak Den juga selain untuk kedepannya juga kalau ini clear itu akan otomatis urusan dengan pelaporan tidak diarahkan ke vertikal justru ke haristal untuk memperjelas standing point dari elemen-elemen strategis yang sehingga oposisi itu benar-benar mengacu ke kekuatan kritis untuk mengacu kepada dua hal yang saya sebut tadi kriteria tadi oke berarti harusnya memang ditanggapi sebagai semacam inward looking bagi kalangan oposisi sebenarnya Bang inward looking dan apa namanya self-criticism self-criticism otocritic otocritic internal lebih baik gitu ya oposisi sebenarnya konotasinya juga gak buruk sebenarnya Bang oposisi sebenarnya mitra bisa dalam pengertian itu pengembangan lainnya jadi intinya kalau dia kritis mampu menyingkap realitas dan mengajukan satu resep artinya ide alternatif kondisi keadaan sekarang gak bisa ditolerin harus ada perubahan itu siapa yang merespon entah di pemerintahan atau di elemen strategik komponen bangsa lain yaitu mitra bahkan sekutu strategis itu yang sudah layak untuk dibangun aliansi strategis jadi memang dalam konteks ini kita memang gak boleh terperangkap kepada yang di dalam dan di luar kekuasaan ini juga kadang-kadang kita kejebak disini dalam pengertian yang di dalam kekuasaan juga ada yang sebetulnya berpikiran seperti yang saya gambarkan tadi dan itu sebetulnya kan potensial strategic partner mitra strategis potensial sebaliknya ada yang di luar tapi main mata ke dalam itu artinya saya gambarkan dibilang bukan orang istana dia ada di bagian dari jaring istana atau kebalikannya yang dibilang apa itu namanya bukan istana tapi juga apa namanya main di luar itu yang seringkali kejebak apalagi kalau sudah jejaringnya sama kliknya sama nah itu akhirnya menggerus kekuatan-kekuatan kritis seperti yang saya gambarkan tadi jadi sebenarnya fenomena laporan terhadap Pak Din bisa dijadikan momentum satu untuk inward looking dan self-criticism kedua membangun dialog termasuk dengan berbagai pihak ya Bang pemerintah juga sebenarnya bisa dibangun dialog untuk ini untuk memperbaiki kehidupan kasa dan bernegarah kita jadi bisa jadi kita yang dalam hatinya punya skema yang justru menjadi rujukan jadi dalam konteks ini Pak Din justru yang harus diminta kejelasan itu bukan kita malah larut benar enggaknya Pak Din itu radikal kan gitu jadi Pak Din harus menanggapi nih Bang kalau menurut Anda iya jadi dia harus menanggapi standing point dia sebagai orang kritis bukan soal karena kalau radikalnya itu harus dikesambil karena enggak penting itu setiap radikal itu hanya dari tahapan orang yang berideologi kalau bicara Islam misalnya dibilang Islam radikal setiap pasti kalau memang dia radikal kan ada tahapan sebelumnya sampai dia jadi radikal dan kalau itu berarti kita bicara masaf tidak semua orang Islam radikal misalnya gitu kan tapi kalau dia kritis wajib semua Islam berbagai masyarakat kalau bisa sama menyikapi cara pandang yang sekarang itu kan perkala kalau radikal kan soal meruncing itu soalan internal masing-masing lah bagaimana supaya dia matang dewasa melitan tapi juga elegan tidak karena seringkali yang namanya radikal apalagi ekstrimitas meruncing tadi seringkali bukan sekedar meruncing sekedar ekstrim dari pandangan ideologisnya bahkan kadang-kadang kalau diteliti dia titik bertentangan dengan asas ideologi misalnya soal terorisme lalu dibilang ya itu orang militan tapi sering ada permainan intelijen mampu secara halus menerapkan nihilisme paham filsafat yang sangat bukan hanya anti Tuhan tapi cara pandang dunia dan kehidupan ini kan pesimis hidup gak bermakna tapi lucunya bisa disusupkan ke dalam konsepsi jihad itu kan kalau gambaran ada titik lemah berarti di organ terlepas ada mainan dari eksternal tapi kan mereka juga harus cari jalan dari mana yang gampang nah itu yang karena internal kritisisnya penting juga dalam soal kayak gini ya 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 jadi intinya abang juga menyarankan sebenarnya Pak Din untuk menanggapi tapi tentu saja dengan elegan dan baik ya dengan bijak dan substansial jadi menyingkirkan tradikalnya tunjukkan kritisismenya yang dalam tingkat seperti apa seperti ini karena bukan hanya rakyat tapi juga di partner-partner progres ini yang sesama progres itu kan bertanya juga Pak Din ini seperti apa agendanya misalnya gitu kan ya 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 beberapa hari yang lalu bertemu dan sempat menanyakan itu dengan Pak Din tapi belum mau dijawab tampaknya masih WFNC ya jadi kita berharap ya Bang yang terbaik terima kasih banyak nih Bang sepertinya sudah banyak banget dan cukup mencerahkan bagaimana insya Allah ya terima kasih banyak terima kasih terima kasih Mas Haji sama-sama baik terima kasih pemirsa sekarang kita tutup aja ya oke thank you Assalamualaikum Wr. Wb baru-baru-baru Terima kasih telah menonton